Oke, selamat sore semuanya, apa kabar? Kembali lagi dalam Jekes Vlog edisi hari ini, Kamis. Edisi hari ini, maaf, tanggal 19 Juli 2017, hari Rabu. Rabu sore ini saya pengen mengulas satu topik yang memang mengundang banyak kontroversi dan segaligus mengundang banyak kecaman dari masyarakat, terutama para netizen di Indonesia, ini sebenarnya posisi ini agak miring, jadi mau saya lurusin dulu. Nah, sebenarnya posisi ini agak miring, jadi mau saya lurusin sebentar ya. Mungkin gini lebih bagus sekali ya, insya Allah ya. Pokoknya ini saya sudah siapin dengan material topik ini dengan material yang sangat bagus. Nah, jadi sebenarnya topik sore ini memang tadi sudah saya bilang, saya akan mengulas secara lebih dalam satu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berikut di antara, yakni menutup aplikasi chat telegram, ya kan? Dan kita tahu pengguna telegram ini banyak penggunanya di Indonesia. Tapi bukan cuma itu saja, mungkin medsos yang lain seperti YouTube dan Facebook juga akan ditutup kalau misalkan penanganan terorisme dan ujaran kebencian itu gak bisa efektif gitu. Karena alasan Menkom Info menutup telegram di Indonesia itu atau memblokir telegram di Indonesia itu karena katanya si para teroris itu kerap kali menyembunyikan data dirinya serta kerap kali memerintahkan serangan aksi-aksi teror itu melalui aplikasi telegram itu. Saya sebenarnya kurang setuju dengan cara seperti itu, apalagi sampai harus ada wacana untuk menutup YouTube gitu loh. Karena kerap kali YouTube itu juga kerap dimanfaatkan untuk menyebar ujaran kebencian, karena kerap kali YouTube itu juga dilakukan, digunakan untuk menyebar fitnah, provokasi, ancaman, apalagi berapa kali ya militan ISIS itu mengunggah videonya di YouTube untuk mengeksekusi para sandranya ketika itu. Terakhir itu yang dieksekusi sandra warga negara, yang terkenal banget itu adalah warga negara Jepang, Kenji Goto, itu dieksekusi mati sama ISIS karena gak dibayar tebusannya. Dan itu juga di upload di YouTube gitu loh. Dan kerap kali ancaman-ancaman teror itu suka keluar juga dari YouTube gitu loh. Jadi sebenarnya gini, saya juga gak setuju dengan penutupan YouTube itu, karena bukan gak selamanya gitu loh apa YouTube itu digunakan untuk sesuatu yang gak baik gitu. Buktinya Bapak Presiden Jokowi aja vlogging kan, sama kayak beberapa YouTuber Indonesia lain. Terus kalau YouTube itu ditutup, bagaimana cara Pak Presiden Jokowi mau nge-vlogging? Ini-ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Menteri diantara gitu. Sebenarnya gini aja, pakai aja cara badan intelijen atau cara agen rahasia untuk melacak siapa-siapa saja yang menggunakan aplikasi Telegram, Facebook, atau YouTube untuk sesuatu yang gak baik gitu. Seperti untuk ujaran kebencian, perupak penghinaan pada kepala negara, penghinaan pada negara, atau mungkin yang aksi teror kayak gitu, apa, para teroris kayak gitu. Tinggal bagaimana tim IT dari pemerintah, terutama tim IT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya bekerja sama aja dengan badan intelijen nasional, badan intelijen nasional untuk, emang bukan badan intelijen nasional, badan intelijen negara, bin, bin, ya kan, badan intelijen negara untuk bagaimana mencari identitas dari pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian, maupun cyberbullying, maupun cyberterrorism di dunia maya gitu. Caranya, ya pakai cara badan intelijen aja, cari IP address-nya, atau cari alamat ISP-nya, Internet Service Provider, dan nanti tahu. Cari alamat ininya, IP address, ISP, dan segala macem gitu. Nanti tahu, oh dimana ini, atau cari aja, yang ini dilacak aja, perkomputernya berapa, dan sebagainya itu. Nanti tahu, nanti bakal tahu sendiri. Nanti juga bakal ketahuan, siapa yang lakukan ini gitu loh. Cari aja, cari aja pakai cara-cara yang dilakukan oleh badan intelijen. Saya bukan orang badan intelijen, bukan juga seorang pengamat intelijen, jadi saya gak tahu, ya, gimana caranya. Ya, pokoknya itulah pakai cara-cara yang biasa dilakukan oleh badan intelijen, gitu. Jadi, caranya dengan melibatkan badan intelijen negara, atau BIN, untuk mencari siapa, gitu, dan cybercrime, manusus polori aja, gak cukup, tetap aja harus mencari. Jadi, akhirnya ada cybercrime, manusus polori juga perlu dikarahi lagi, gitu. Berserta juga tim, akhirnya dari BIN, badan intelijen nasional, badan intelijen negara, maksud saya. Untuk bagaimana caranya mencari, gitu, siapa sih pelaku yang menyebar teror, melakukan, menyebarkan ujian kebencian, menyebarkan berita paus atau hoax, dan sebagainya, gitu. Tapi bukan cuma pergunaan asosial aja, karena kadang media-media mainstream itu juga beberapa diantaranya kerap kali menyebar berita hoax. Yang kita tahu sendiri lah, karena, ya kita tahu sendiri lah, beberapa media di Indonesia ini kan dililiki oleh para politisi, ya kan, contohnya, terutama Station TV aja deh, misalkan, MSC media, yang ada RCTI, MSC TV, Global TV, MSC TV itu kan punya hari tanusun video, ketemu partai perindu, yang kita tahu hari tanusun ini kan, sangat anti terhadap pemerintahan Jokowi, gitu, dan juga dia juga, seorang sesuatu hoax banget, gitu, makanya dia yang dekat dengan, para buho, maupun MSC Akri, ya memang, buah itu adalah, orang hitam, di sini, kemudian, ATV, TV One, punya visi media Asia, atau FIFA, itu kan punya abu dari seseorang berakhir ini, nah, abu dari seseorang berakhir ini kan, mohon maaf, ya seseorang hoax, gitu, sesekali, itu pun, memang, dan memang abu dari seseorang berakhir ini, lebih dekat ke para buho, bukan, walaupun, ya kader-kader berakhir gotar, kader-kader sesendir, di bawah pembina seseorang, di bawah pembina, partai gotar, tetapi, mohon maaf lah aja, dia itu, nggak se, paham sama kader-kader lain, yang memang, mengusung, Bapak Jokowi, sebagai presiden capres, pada tahun 2019, pemilu nanti, nah, si Aburizal Bakri ini, lebih dekatnya ke Prabowo, makanya, ARB itu, secara pribadi, menyatakan dukungan, waktu pilkada Jakarta kemarin itu, ke Anisandi, sementara partai gokar, dukungnya Ahok Jarot, waktu pilkup DKI Jakarta kemarin, jadi, jelas banget, walaupun Aburizal Bakri itu, nggak ada apa-apanya, sekarang di partai gokar, tetap aja, dia melalui, pengurusahaannya, Bakri, grup, itu kan, mengendalikan TV One, dan Anteve, sehingga, TV One, dan Anteve itu kan, cenderung, beritanya kan, cenderung, memojokkan Jokowi, dan kerap kali, TV One ini, suka memprovokasi, gitu, karena memprovokasi, dengan berita-berita, yang kurang betul, gitu, kalau Metro TV kan, punya Suryapalo, ketua mempertai Nasdem, ya kan, kemarin, Metro TV dibilang, Metro TV atau segala macam, sebenarnya, Metro TV itu bukan Metro TV, yang, yang banyak, yang tukang TV itu, ya, iNews TV, English TV, sama TV Oon, itu aja sih, atau TV One, itu aja, jadi, hindari aja, nonton dua itu, nggak bagus, dan nggak ada manfaatnya, sama sekali, satu lagi, yang dimiliki oleh, politisi lain, udah itu aja kali ya, yang dimiliki sama, politisi, ya kan, jadi kan, pasti, maunya itu kan, mengikuti nafsu mereka, gitu, mengikuti kemauan, dari si pemiliknya, jadi berita apa aja, kayak MNC aja, sekarang ini kan lagi ketol nih, memutar-mutar, kasusnya, hari tanu, dengan, berita-berita, dengan dalil, dalih, yang, nggak masuk akal sih, menurut sebagian besar masyarakat, ya, hari tanu kan, udah jadi tersangka, kasus SMS, Anceman, terhadap Jaksa, Yulianto, ya kan, tapi masih aja, diputer-puter, diputer-puter, nah, itu kan, udah jelas, kalau, itu kan, upaya memutarbalikan fakta, gitu loh, nah, jadi harus hati-hati, dengan mainstream media, yang kayak MNC, kayak gitu, harus hati-hati, memang, karena, ya sekarang ini, pasti akan, apa, mainstream media itu, terutama yang di Indonesia, ya, beberapa diantaranya, akan mengikuti kemauan dari, pemiliknya, bukanlah, nggak ada lagi, itu istilah, fair and balanced, atau, ethical journalism, dan sebagainya, beberapa tuh, udah pasti akan ikut ke, kemauan sih, ownernya, si pemiliknya, gitu, jadi sayang banget, gitu, nah, kembali ke yang tadi, kalau YouTube itu ditutup, jadi kan, gimana gitu loh, YouTube itu ditutup, di Indonesia, jadi gimana gitu loh, tahu nggak pemirsa, masa depan dunia persiaran itu, terutama dunia persiaran audiovisual, itu bukan lagi di TV, tapi sekarang sudah masuk, masa depan dunia penyiaran audiovisual itu, adalah di YouTube itu, nah, semoga saya ngomong tadi, Pak Menteri Rodiantara itu sadar, akan, wacana keputusannya untuk menutup YouTube, kayak gitu, masa depan, penyiaran audiovisual itu, sekarang ada di YouTube, ya kan, bukan lagi di TV, ya, TV digital itu nanti akan, outdated juga, gitu, masa depan ada di YouTube, gitu loh, makanya beberapa stasiun TV dunia, mulai bersiarkan secara live streaming, di YouTube, ya kan, contohnya seperti, saya kasih contoh aja, misalkan seperti Al Jazeera, RT, dari Rusia, eh nggak, RT, Sky News, dari Inggris, kemudian ABC News, Australia, itu kan, ada live streamingnya, dan beberapa lagi, ada KBS World 24, Korea Selatan, ada, banyak lah, ada beberapa TV Korea juga, punya live streaming, di YouTube, gitu loh, jadi kalau YouTube itu, ditutup, atau di blokir, di Indonesia, ya itu sama aja, satu kemunduran, gitu loh, padahal Bapak Presiden Jokowi, kan, pengen merevolusi mental, pengen, buat Indonesia ini maju, nah kalau YouTube itu, itu berarti kemunduran, bukan kemajuan, jadi harusnya, dipikir lagi, ya kan, kalau untuk, penanganan, yang palsu-palsu, atau yang membahayakan, negara di YouTube itu, ya tadi saya bilang, pakai cara intelijen, bagaimana caranya, ya dicari itu, IP addressnya, ISP addressnya, sampai ketemu, lakunya, harus pakai cara, badan intelijen, harus cari, sampai ketemu, di alamat rumahnya, alamat origin, dari akun itu, tangkap, kemudian, kemudian penjarakan, dengan undang ITE, gitu aja, nah, harusnya yang seperti itu, bisa dimasukkan, dalam RUU terorisme, ya kan, nah, tapi sayang, ini pembahasan RUU terorisme, hanya alat, nantangkan, kakusnya, Pak Mama Machapi, itu juga, ternyata, adalah simpatisan teroris, sayang banget, Pak Mama Machapi, itu adalah, politisi partai, Gerindra, ternyata, dia adalah, simpatisan, ISIS, terutama, yang, kelompok santos, itu, sayang banget, oke, pembahasan RUU terorisme, ini, alat, di TPR, padahal, harus sudah diselesaikan, harus sudah disahkan, gitu loh, jadi kesimpulannya, saya opus banget, penutupan, atau pemblokiran, aplikasi telegram, dan sudah ada petisinya, menutup agar, pemerintah, terutama maincom info itu, membatalkan pemblokiran, dari, telegram tadi, karena ada beberapa, yang di blog, di Indonesia, seperti, Bigolife, di blog, eh, ya, Bigolife, di blog, terus, Vimeo, itu juga di blog, pada zaman, maincom info-nya, masih tifatul semiring, gitu, saya juga meminta, agar Vimeo, dan Bigolife, mungkin segera aktif, ya, karena, itu, kadang-kadang ada, yang menggunakannya, dengan cara yang benar, gitu loh, dan, satu lagi, masa depan, penyiaran audiovisual, itu juga, bukan hanya di, tapi juga sekarang, merambah ke, live streaming website, dan live streaming app, yang ada di HP, ya, contohnya seperti, High Club, ya kan, siaranku, terus, apa, Snapchat, terus, Instagram live, Facebook live, YouTube live, juga ada, kemudian, Bigolife, kemudian, ya, banyak lah, jadi, saya kira, kalau untuk urusannya, penggunaan internet, nggak baik itu, ya, kembali lagi, kepada, sadaran kita, sebagai pengguna, kita ini, pengen menggunakan internet ini, untuk kebaikan, atau keburukan, gitu loh, sadaran, sadari aja, internet tuh, ada berjuta-juta manfaat, gitu loh, tapi, kalau kita salah gunakan, untuk, untuk keburukan, ya, malah jadi, berjuta-juta keburukan, dari internet itu, jadi, semua tergantung, kepada penggunanya, nah, pengguna internet di Indonesia, ini, yang menurut saya, harus di edukasi, harus di edukasi, bagaimana cara menggunakan internet, yang benar, apa saja, do's and don'ts, yang, apa, do's and don'ts, untuk menggunakan internet, gitu, jadi, internet ini digunakan untuk apa, internet ini jangan digunakan untuk apa, harus dikasih tahu, gitu loh, ini, itu semua dimulai dari keluarga, kemudian baru pemerintah, gitu, menurut saya sih, harus ada education, harus ada pendidikan, terhadap pengguna internet, yang ada di Indonesia ini, harus ada, filterization, atau penyaringan, mana konten yang bagus, mana konten yang gak bagus, gitu, bukan aplikasinya, bukan youtube-nya, yang harus di blog, enggak, gitu, kalau mau tangkap lakunya, ya itu tadi, saya udah kasih tahu caranya, dan moga-moga itu didengar, oleh, tim cyber, tim IT dari, unit cybercrime, Mabes Polri, dan juga tim IT dari, badan intelijen negara, atau BIN, gitu, kalau mau menangkap, pelaku-pelaku yang, menyebarkan, 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 menyebarkan kebencian, menyebarkan, 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 atau menyebarkan hoax, provokasi, fitnah, dan sebagainya, cari aja, IP address-nya, cari aja, ISP address-nya, sampai ketemu dengan, alamat rumahnya, alamat rumahnya, bisa, periksa, dengan, teman-teman, terdekatnya, gitu, dengan, lakukan beberapa, penyamaran, gitu, dan habis itu, udah, harus pakai cara-cara, yang intelijen, ala badan intelijen, gitu, ya mungkin bisa nyamar, sampai, temannya, dan, kalau bisa, ya minta, ininya, ajak ketemuan, gitu, ajak ketemuan, dimana, gitu, udah habis itu, udah tangkap, beres kan, strategi penyamaran, gitu, kalau, nggak pakai, embel-embel, polisi, mungkin, nggak akan, ada penusukan, kayak, sampai harus teriak, togut, segala macam, aduh, ya, jadi, saya tidak setuju, kalau, telegram itu, di blog, dan youtube, atau media sosial lain, itu di blog, dari Indonesia, karena itu adalah, sebuah, kemunduran, gitu, di Indonesia, sekarang ini, oke, itu aja mungkin, yang bisa saya, jadi, itu, saya tidak setuju, karena, kalau dengan youtube, kan, kita bisa, menggunakannya, kebaik, makanya saya bilang, itu lagi, semua kembali ke, edukasi penggunanya, harus kasih, pokoknya harus, disadari dulu, anda sebagai pengguna internet, mau menggunakan internet, untuk kebaikan, atau keburukan, semua untuk, tergantung anda sendiri, karena internet itu kan, punya berjuta-juta, manfaat, gitu loh, tapi kalau anda untuk, lakukan yang untuk keburukan, ya malah jadi, berjuta-juta, kemudaratan, hati-hati, jadi semua kembali ke anda, sebagai pengguna internet, mau menggunakan internet itu, untuk apa, tapi marilah kita bijak, menggunakan internet, karena dengan internet, kita bisa menambah teman, menambah ilmu, menambah, pesudaraan, menambah, pengetahuan, dan menambah, menambah pemahaman, gitu, sesuatu yang belum paham, tapi, bisa kita paham, tapi kalau, ini juga jangan, kalau untuk urusan anda itu, jangan, agama kayak gitu, hati-hati, kalau untuk, hal-hal yang kaitannya dengan agama, jangan, tanya sama ustadz google, atau jangan tanya sama pendeta google, jangan, lebih bagus lagi, tanya sama ustadz kiai, atau habibnya langsung, atau tanya sama pendeta, atau omongnya langsung, jangan ngobrol sama ulama google, atau pendeta, atau omong google, itu enggak, itu, kadang-kadang, enggak efektif, jadi harus, tanya ke orang yang ahlinya langsung, oke, itu aja mungkin, yang bisa saya sampaikan, jangan lupa, subscribe, ke kanal youtube saya, Jekos TV, ada saran, kritik, masukan, atau tanggapan lain, tentang topik, ketidaksetujuan saya, atas ditutupnya, atas wacana, diblokirnya youtube, dan, telah diblokirnya, aplikasi telegram, di Indonesia, silahkan email, ke, jekos, underscore, shaving, at hotmail.com, oke, selamat sore semuanya, dan kita jumpa lagi, dalam Jekos Vlog, dalam edisi yang lain, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.